Baik, kita akan lanjutkan pertemuan kita kali ini. Nah, di pertemuan kita kali ini kita akan membahas terkait dengan perancangan bangunan pelengkap, perlengkapan, dan pengaman jembatan. Berikutnya adalah bangunan pengaman. Nah, yang dimaksud bangunan pengaman di sini, apa tipe-tipenya, kita lihat. Yang pertama adalah pengarah aliran air sungai. Jadi, dia fungsinya nanti mengarahkan aliran air sungai memang supaya tidak misalkan menabrak secara langsung struktur jembatan kita ataupun tebing sungai kita. Nah, tipe-tipenya nanti ada dengan menggunakan krip, ada yang tipe piang, ada yang tipe bronjong, ataupun krip yang tipenya beton. Kemudian, bangunan pengaman berikutnya untuk menaikkan dasar sungai kita. Kenapa perlu dinaikkan? Nanti kita jelaskan di belakang. Itu dengan metode bottom controller. Itu bisa dari bronjong, bisa dari beton, bisa dari pasangan batu. Kemudian, pelindung timbunan ataupun tebing. Bisa dengan pasangan batu, bronjong. Bisa dengan matras, shot crate, ataupun geotekstil. Kemudian, ada pelindung tumbukan dan hanyutan benda saat banjir. Itu bisa menggunakan fender. Nah, ini masuk ke dalam tipe-tipe atau jenis-jenis bangunan pengaman jembatan. Kita akan lihat satu persatu. Nah, ini saya akan jelaskan, mungkin saya singgung sedikit yang namanya scoring. Dari kemarin saya nyebut scoring atau gerusan. Nah, mungkin teman-teman penasaran itu apa scoring, apa itu gerusan. Nah, ini mungkin saya akan jelaskan secara singkat. Jadi, scoring ini sebenarnya adalah erosi yang terjadi di dasar sungai. Ini akibat pergerakan dari air, arus air, ketika dia menemui suatu halangan. Nah, halangannya bisa saja akibat kita bangun abatmen, yang mengurangi muka air, penampang muka air, ataupun kita bangun pilar di tengah nih. Yang seharusnya awalnya tidak ada, sekarang kita bangun, dia terganggu jadinya. Nah, gerusan ini ada dua, yaitu gerusan lokal dan gerusan umum. Gerusan lokal itu biasanya terjadi di sekeliling dari bangunan yang kita pasang ini. Ini namanya local scoring. Kalau gerusan umum biasanya terjadinya jauh dari tempat kita menetakkan pilar, dia secara umum memang tergerus oleh adanya arus air yang ada. Jadi, teman-teman, ini lihat ya. Kalau kita ada pilar di sini, terus kemudian ada arah aliran air, kemarin kenapa bentuk pilar harus streamline, itu adalah salah satunya seperti ini. Ketika nanti ini nabrak, air ini kan nanti berolak. Ada yang olakannya langsung ke sana, ada yang dia turun ke bawah, ada yang di belakang pilar ini berolak lagi dia. Ketika olakan ini, dia akan menimbulkan kecepatan tertentu yang bisa mengangkat material-material halus di dalam atau di dekat area pilar ini. Jadi, ini ada material di sini terangkat, lambat laun, dia yang namanya terjadi gerusan atau scoring. Nah, ini contoh, ini juga sama. Ini kalau posisinya di tepi, misalkan kita bangun di tepi ini ada abatmen yang menjorok gitu ya. Nah, ini juga sama kasusnya. Dia nabrak, dia muter, dia membawa, di belakangnya ini juga terjadi gerusan. Ini ya, misalkan awalnya di sini mukanya, ini kan ada nih, muka tanahnya di sini karena ada gerusan tadi, bisa saja dia bentuknya jadi seperti ini. Nah, ini bahaya dan harus kita pertimbangkan, teman-teman. Nah, perhitungan gerusan ini biasanya nanti oleh teman-teman air, itu dilakukan perhitungan secara teoritis dan juga bisa dimodelkan di laboratorium. Biasanya kita kerjasama dengan mereka, mereka akan bikin mock-up atau model, kemudian kita tempatkan pilar. Nah, penempatan pilar dan juga bentuk pilar itu perlu dikaji, sehingga mana yang menyebabkan atau menimbulkan scoring paling minimal. Nah, dampak dari scoring ini teman-teman bisa lihat, banyak kasusnya yang sudah terjadi. Yang pertama, ini scoring yang menyerang di area abatmen. Yang terkena dampaknya mungkin di sini awalnya ada perkuatan gitu ya, pasangan batu untuk dinding abatmen karena di fondasinya terkena gerusan, terbawa, jadinya ini longsor, ini bisa. Sama ini di area abatmen. Ini lambat laut, ini kelihatan nih tiang pancangnya. Ini lama-lama juga kalau tergerus terus bisa berbahaya. Ada juga ini abatmen. Sama kasusnya tergerus, lama-lama abatmennya yang tidak kuat. Contoh lainnya pilar. Nah, ini pilar di tengah, jembatan aslinya lurus, terkena scoring, lambat laun, fondasinya tidak kuat, ambles. Sama, ini juga terkena scoring, ini awalnya lurus, ambles. Ini scoring di area abatmen, di area opritnya yang diserang. Nah, ini padahal sudah diberikan wing wall ya, tapi dia ternyata masih terserang juga, mungkin teralirkan kecil-kecil gitu ya. Butiran halusnya, lambat laun, ini ambles. Ini bisa dilihat nih, teman-teman, ada plat injak di sini. Nah, plat injaknya ini sudah menggantung di atas dari oprit kita. Nah, ini bahaya scoring ya. Ini sama, dia menyerang di sisi abatmen. Ini abatmennya juga sudah hancur nih. Nah, ini tipenya yang tipe kalau kita nempatkan di tikungan luar nih. Dia menyerangnya ke sana, lama-kelamaan ini akan terkikis dan hancur. Oke, selanjutkan. Nah, indikasi, jadi teman-teman nanti kalau di pemeriksaan jembatan sebenarnya terkait juga dengan pelajaran ini. Indikasi terjadinya kerusakan pada jembatan yang diakibatkan oleh aliran air sungai. Coba kita lihat indikasinya apa saja. Yang pertama, fondasi abatmen atau pilar ini terlihat. Itu indikasi paling mudah dan paling cepat dikenali. Berarti di sana ada penggerusan dasar sungai. Ini bisa kelihatan, ini harusnya kalau ini yang namanya sumuran ya, harusnya akan tertimbun. Nah, ini sudah kelihatan. Ini bahaya kalau memang tidak segera dilakukan perbaikan. Lama-kelamaan, kelihatan, dia kehilangan jepitan dengan tanah. Sehingga dia tergeser ataupun ambles, ini bisa berbahaya. Kemudian, adanya keruntuhan atau gerusan pada tebing sungai. Nah, teman-teman bisa lihat nih, di sini ada tebing sungai yang mulai roboh. Ini juga ada tebing sungai yang mulai roboh. Ini indikasi terjadinya ada penggerusan. Kemudian, adanya pusaran air di sekitar abatmen atau pilar. Nah, ini pusaran-pusaran air liar. Nanti yang saya sampaikan gitu ya. Seperti ini. Nah, ini indikasi di bawah ini sudah mulai tergerus nih. Ini teman-teman harus segera tanggap kalau ada pusaran-pusaran liar ini. Cara paling gampang, teman-teman colok. Colok di lokasi sini, kemudian di dekat-dekat sini. Ini colok, misalkan 4 meter. Teman-teman jalan ke sini, 3 meter. Oh, ini berarti sudah ada penggerusan nih di sekitar dari pilar ini. Ini perlu untuk dilakukan segera penanganan dan pendidikan lebih lanjut. Kemudian, adanya perubahan pola aliran. Nah, ini maksudnya gimana? Pola aliran yang awalnya, teman-teman, misalkan. Ini kan awalnya pola alirannya sebenarnya lurus gitu ya. Tapi lambat laun ini tererosi, mengendap di sisi dalam. Kemarin saya lihat ya, ini arah aliran ke sana, ini air kelihatan. Tikungan, gitu ya. Di sisi sini nih, teman-teman lihat, sudah mulai longsor kebingnya. Longsoran ini dipindahkan ke sisi dalam. Nah, ini indikasi di sini ada scoring, ada gerusan. Ini lambat laun, kejadian ini akan mengubah pola aliran sungai, yang awalnya mungkin ini sedikit lurus, ini sudah menjadi tikungan. Nah, ini teman-teman harus perhatikan, kalau sudah ada pergerakan perubahan pola aliran, maka harus segera ditangani. Oke, kita lanjutkan. Adanya penggalian material di sekitar jembatan. Ini galian C, biasanya yang tak berizin gitu ya, yang ilegal. Ini mempercepat yang namanya penggerusan. Nanti teman-teman ya, ini akan menjadi potensi bahaya. Nah, ini ada indikasi berarti, kalau ini sudah ada galian, ada penambangan, sedangkan jembatan kita dibiarkan apa adanya, tanpa adanya bangunan pelindung, lambat laun jembatan kita pasti akan ter-erosi pilarnya, ataupun abatmennya. Nah, ini indikasi ini, harus diperhatikan. Adanya bangunan air di sekitar jembatan, baik di hulu maupun hilir. Nah, ini artinya, adanya bangunan ini memang disiapkan ketika ada scoring dan lain sebagainya, ini sudah disiapkan. Misalkan seperti ini ya, ini indikasi bahwa di sini ini pernah terjadi scoring, ataupun diindikasikan, direncanakan jadi scoring sehingga diperlukan bangunan pengaman. Nah, bangunan ini, ini yang dimaksud nanti adalah bottom controller. Kita akan lihat nanti, apa sih, kenapa bottom controller ini diperlukan untuk mengatasi erosi ini. Kita lanjutkan. Nah, yang pertama, untuk tipe-tipe bangunan pengaman jembatan, yaitu pengarah aliran sungai. Itu adalah krip. Krip ini adalah pengarah itu ya, teman-teman. Tipenya ada tiga, ada pagar pengarah, ada krip tembus air, dan krip tidak tembus air. Ini sebenarnya tujuannya adalah mengarahkan aliran supaya dia tidak nabrak tebing ini. Ini biasanya di tikungan sungai. Ini ya, ini tikungan sungai. Ini juga tikungan sungai. Ini sungai supaya ini tidak diserang secara frontal oleh air, maka diarahkan air nanti nabrak dibelokkan ke sana. Nah, tipenya ada tiga, ada yang dengan pagar, gitu ya. Ada yang krip tembus air, ada yang dengan krip tidak tembus air. Nah, kalau pagar ini, ini biasanya bentuknya jajaran tiang atau penahan horizontal. Nah, tapi ini strukturnya biasanya luas efektifnya kurang dari 50% untuk menahan aliran air, gitu ya. Ini dapat memperlambat aliran, sehingga nanti juga bisa menyebabkan pengendapan sedimen dan pembentukan tebing sungai baru. Ini ya, fungsinya mengarahkan, memperlambat, dan juga nanti mungkin akan mengendapkan di sini nih. Jadi nanti terbentuk tebing-tebing baru. Oke, yang tembus air ini juga ada, silahkan nanti bisa dipelajari. Yang tidak tembus air ini biasanya nanti dengan permanen, seperti tiang panjang ataupun dinding-dinding panel yang permanen. Bisa dengan blok beton, bronjong, dan lain sebagainya. Nah, krip menghalangi aliran pada daerah yang diperbaiki mengakibatkan pengendapan material dan nantinya bisa terjadi penumbuhan vegetasi yang nanti akan mengembalikan dari tebing sungai kita. Oke, saya lanjutkan. Kemudian menaikkan dasar sungai, ini yang saya bilang tadi, yaitu dengan bottom controller namanya. Teman-teman lihat, ini ilustrasi. Teman-teman kalau tahu ini jembatan mana? Ini jembatan Serayu Cindaga di Jawa Tengah. Nah, ini dilakukan pembuatan namanya bottom controller. Ini dengan sistem tetrahedra, jadi blok beton terkunci ya. Biasanya untuk bisa juga untuk penahan erosi brickwater yang ada di pinggir pantai gitu ya. Ini tujuannya sebenarnya untuk apa? Jadi ini arah aliran, ini jembatan kita. Dia ditempatkan di bagian sisi hilir atau bagian bawah dari jembatan kita. Prinsipnya seperti ini. Nanti air ketika nanti ada bottom controller, dia akan naik permukaan air sehingga dia seperti ini. Dengan sistem seperti ini, maka air di area sini akan melambat. Nanti teman-teman kalau tertarik belajar air ya. Karena dia ada perlambatan, maka di sini terjadi pengendapan. Sebenarnya tujuan kita adalah mengendapkan tanah di posisi jembatan kita. Nah, ini bisa tipenya dengan dinding beton, bronjong, ataupun turap baja. Ini biasanya dilakukan karena mungkin penyebabnya yang pertama adalah perubahan dari penggunaan sungai. Yaitu adanya misalkan di bawah sana galian. Tadi ya ada galian pasir, galian tipe C. Sehingga sungai secara alami kan punya kemiringan. Ketika bagian bawahnya dibongkar ataupun dikurangi kemiringannya, ini menjadi kemiringannya ekstrim. Sungai akan secara alami menyeimbangkan kemiringan sungai alaminya. Sehingga material yang ada di atas ini, misalkan yang digali di bagian hulu sungai sana ya, hilir sungai 500 meter. Ini akan tererosi. Material-material halus di sini akan terbawa untuk menutupi galian tadi akibat ditambang tadi. Sehingga di sini terjadi erosi di jembatan kita. Kita tidak mau terjadi erosi yang nantinya berbahaya bagi pilar maupun abatmen. Oleh karena itu, kita pasang yang namanya bottom controller ini. Fungsinya nanti memperlambat aliran air, sehingga terendapkan material-material kita di posisi sini. Yang nantinya bisa menyelamatkan dari posisi pilar maupun abatmen kita dari bahaya yang namanya penggerusan atau scoring tadi. Jadi prinsipnya adalah menaikkan muka air, sehingga di sini dia nanti terjadi pengendapan. Ini pengendapan ini tentu saja yang diharapkan untuk menutup kembali terjadinya scoring yang pernah terjadi. Jadi akibat misalkan tadi penggalian di sisi bawah jembatan, seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Sama, ini untuk menaikkan dasar sungai tadi. Bisa juga menggunakan sistemnya adalah dengan pagar ganda seperti ini ya. Kemudian diisi dengan bronjong. Jadi ini turap, ini turap, diisi dengan bronjong. Ini juga bisa, pasangan batu tadi bisa, beton bisa. Dengan tetrahidra juga bisa. Ini beberapa contoh untuk menaikkan dasar sungai. Kemudian untuk pelindung tebing. Ini fungsinya untuk menjaga supaya lereng dan memastikan fondasi yang berada di lereng ini aman terhadap bahaya longsor. Bisa dengan sistemnya turap. Ini abatmen untuk melindungi abatmen kita dengan turap. Ataupun dengan bronjong. Ataupun tadi dengan dinding beton. Atau short crate juga bisa. Ataupun dengan pasangan batu. Nah ini bisa dilakukan untuk melindungi dinding sungai kita atau abatmen kita supaya tidak longsor. Saratnya dia harus ditanam sampai di bawah dasar sungai kita dan tidak terpengaruh oleh gerusan. Di sini disebutkan ada yang minimum 50 cm. Ada yang disaratkan di bawah elevasi scoring. Di sini ada 50 cm di bawah sungai yang scoring. Nah ini nanti teman-teman harus dilakukan analisis untuk menempatkan bagian bawah ini supaya aman ke depan. Kemudian yang terakhir adalah bagian untuk pengaman jembatan yaitu pelindung tubuhkan yaitu dengan fender. Fungsinya adalah peredam energi tubuhkan kapal sampai ke tingkat kekuatan izin pilar dari jembatannya. Kemudian sebagai pelindung pilar jembatan terhadap energi tubuhkan kapal atau hanyutan. Jadi sebenarnya fender ini didesain untuk menahan tumbukan dari penda hanyutan ataupun kapal. Jadi jangan sampai nanti tumbukan tersebut merusak pilar. Jadi cukup fendernya yang rusak tidak apa-apa nanti kita ganti. Tapi jembatan secara aman tidak terjadi kerusakan. Oke. Tipe-tipenya ada yang pertama fender kayu. Ini biasanya terdiri dari elemen vertikal dan horizontal kerangka kayu yang dipasang bersatu dengan pilar ataupun juga bisa terpisah. Energi tumbukan diredam oleh deformasi elastis dan kerusakan dari elemen kayu. Ini biasanya nanti untuk kapal-kapal memang yang tidak terlalu besar karena hanya ditahan oleh elastisitas si kayu ini. Kemudian ada yang kedua fender karet. Ini banyak secara komersial dan bentuknya juga beraneka ragam. Tinggal nanti disesuaikan dengan energi tumbukannya. Energi tumbukan diredam oleh deformasi elastis dari elemen karet dalam kombinasi tekanan, lenturan, dan geser. Nah ini nanti bisa dipasangkan pada pilar kalau dia sistemnya menyatu atau dipisah. Nanti dibuat struktur sendiri sehingga nanti ditempelkan di lokasi tersebut. Kemudian ada fender beton. Ini biasanya terdiri dari struktur box berungga dan dinding tipis yang dipasang pada pilar ataupun dia yang dipisahkan dari struktur pilar. Energi tumbukan diredam oleh tekuk dan kerusakan dinding fender. Dan juga nanti permukaan luarnya bisa dilindungi oleh fender kayu. Dikombinasikan. Yang terakhir adalah fender baja ini terdiri dari membran berdinding tipis dan elemen pengaku dalam kerangka box pada pilar jembatan. Ataupun hanya dia semacam kerangka pilar-pilar dari pipa baja. Ini juga bisa. Nantinya energi diredam oleh tekanan, lentur, dan tekuk dari elemen baja. Nah, nantinya permukaan luar bisa dikombinasikan dengan fender kayu ataupun fender karet. Kita akan lihat. Kemudian jenis berikutnya adalah fender yang didukung oleh tiang. Nah, kalau ini terdiri dari kelompok tiang yang nantinya di sebagian atasnya disatukan oleh cap. Beton pengaku. Nah, nanti deformasi itu akan didukung atau ditahan akibat plastis dari baja atau tiang tersebut. Dan kerusakan tiang yang diizinkan dengan syarat kapal terhenti sebelum menabrak pilar. Atau tumbukan diredam sampai tingkat kekuatan pilar dari fondasi. Ini dapat dibuat berdiri sendiri ataupun dipasang pada melekat pada pilar. Kemudian ada fender dolfin. Ini merupakan struktur sel sirkular dari turap baja yang dipancang dan diisi beton serta ditutup dengan cap beton. Nah, kalau ini dolfin ini seperti turap baja yang nantinya kayak fender pipa ini sebenarnya nanti di dalamnya diisi beton serta ditutup dengan caping beton. Kemudian ada fender pulau ini dari pasir ataupun batuan dengan permukaan luar dari batuan pelindung berat untuk menahan gelombang ataupun arus. Ini juga sangat efektif untuk menahan tumbukan kapal tapi fender pulau ini membutuhkan ruang yang cukup luas. Kemudian fender terapung ini bisa nanti dengan sistem jaringan kabel. Jadi berarti dia sistemnya dijangkarkan ke kabel. Kemudian bisa juga dengan ponton yang terjangkar. Yaitu ponton terapung yang terjangkar di dasar perairan di depan pilar nantinya untuk meredam tumbukan kapal yang lewat. Oke, ini beberapa tipe fender kita lihat. Nah, sistemnya adalah seperti ini. Jadi teman-teman, fender dipasang kalau bisa memang terpisah dari struktur pilar supaya nanti kalau ada tumbukan yang rusak adalah si elemen atau struktur pelindung atau fendernya. Struktur kita tetap aman. Tapi ada beberapa juga yang memang dipasangkan melekat. Nah, kalau melekat berarti harus dihitung juga pilar ini harus kuat menahan beban tumbukan. Oke, ini ada yang tipenya tiang. Nah, tiang seperti ini dipasangkan gitu ya di depan dari pilar kita. Kemudian disatukan bisa dengan cap beton, bisa juga dengan dilas dengan tiang satu dengan lainnya. Nah, ini dilihat efektif ya menahan tumbukan material kayu-kayu gelondong nih. Ini kalau tidak kita berikan ini, nanti yang diserang adalah pilar kita. Kita khawatirkan ada tumbukan, nanti yang rusak adalah pilar kita. Ini ada fender karet. Nah, contohnya seperti ini. Jadi ini dibuat dulu struktur di depan ini. Bisa dengan tiang panjang ataupun dengan turap tadi yang diatasnya di corkep beton, baru di samping-sampingnya diberikan fender karet. Sehingga kapal nanti kalau lewat sini misalkan terbawa arus, dia nabraknya diharapkan nabrak fender, bukan nabrak dari pilar kita. Kemudian ada fender dolphin, ini bentuknya seperti ini ya. Bisa dibuat, jadi ini pilar kita di sini. Dia dibuat ke arah sana sehingga mengarahkan kapal ini kalau misalkan terkena arus, dia tidak nabrak pilar kita. Kemudian ada fender kayu, ini tipenya seperti ini bisa dipasangkan di sini juga. Terikat dengan pilar kita ataupun terpisah gitu ya. Ini beberapa tipe fender yang umum digunakan di jembatan. Terutama jembatan yang dilalui oleh lalu lintas air. Oke, mungkin cukup sampai di sini bahasan kita terkait dengan bangunan pelengkap, pengaman, dan perlengkapan jembatan. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua.